Pemirsa keluarga pendagia yang menjadi korban erupsi Gunung Merapi mendatangi pos antemortem di pos keutama Batu Palano, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sejumlah keluarga masih menunggu kepastian nasib keluarga mereka dengan membawa sejumlah data pendukung. Keluarga korban erupsi Gunung Merapi mulai mendatangi pos antemortem dokes Polda, Sumatera Barat. Salah satunya Weli Adia, warga Jakarta yang memberikan data adiknya yang terjebak di puncak Merapi saat terjadi erupsi. Berdasarkan informasi, Alfikri mendaki Merapi bersama teman-teman kuliahnya namun semuanya tidak ada yang bisa dihubungi hingga saat ini. Sedikitnya sudah puluhan keluarga yang melaporkan anggota keluarganya ke pos antemortem Polda, Sumatera Barat. Sementara seluruh korban yang berhasil dievakuasi akan dibawa ke rumah sakit Ahmad Mohtar, Bukit Tinggi. Kemarin itu sempat mau ditelepon di WA jam 11. Masuk tapi nggak direspon. Jam 11 siang berarti sebuah merupsi ya. Nah habis itu udah nggak ada kontak, udah hilang sinyal kayaknya. Naik dengan siapa, Buk? Dia sama teman-teman kuliahnya. Di mana kuliahnya? Di kampus politik. Sudah lebih 20 yang melapor pihak keluarga. Korban langsung kita evakuasikan ke rumah sakit Ahmad Mohtar. Terima kasih. Terima kasih.